Hidup hanyalah sekejap saja Waktu hanyalah tinggal hitungan Serang seti hanya ungkapan Semua berlalu tak pernah menantu Hidup hanyalah sebentar saja Hidup hanyalah Hidup hanyalah sekejap saja 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 kalau tidak merasa cinta kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam bukan hanya kita yang cinta pada Rasulullah salallahu alaihi wassalam Nabi Adam cinta pada Rasulullah, Nabi Nuh cinta pada Rasulullah, Nabi Idris cinta pada Rasulullah, Nabi Musa, setiap Nabi dan Rasul yang jumlahnya dalam satu kita disebutkan ada 124 ribu Nabi dan Rasul itu semuanya cinta pada Rasul kita Muhammad salallahu alaihi wassalam semoga terlimpah dan terjurah kepada jenis kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam tak lupa pada keluarganya tak lupa juga pada tabir-tabirnya hingga kita semua yang mudah-mudahan kita bisa diaku, kita bisa disebut menjadi umat yang taat Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam sehingga nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah salallahu alaihi wassalam sehingga kita bisa berjumpa dengan wajanan agung yaitu Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam sehingga kita bisa berjumpa langsung dengan purnama yang berbagai macam purnama indahnya berarti Rasulullah salallahu alaihi wassalam Amin Ya Rabba Amin Ya Rabba Amin Ya Rabba Amin Kenapa kita harus bersyukur pada Allah subhanallah wa ta'ala karena kita menjadi umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam karena Nabi Adam alaihi wassalam pernah berdoa pada Allah subhanallah wa ta'ala ingin satu hari dijadikan umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Nabi Adam diturunkan oleh Allah subhanallah wa ta'ala ke dunia Nabi Adam diturunkan oleh Allah di negara India 300 tahun Nabi Adam berdoa pada Allah subhanallah wa ta'ala tapi tidak dijadikan oleh Allah subhanallah wa ta'ala atas dosanya di surga mengambil buah apa Nabi Adam mengambil buah kemudian Allah menurunkan Nabi Adam di India Siti Hawa di Tursina Nabi Adam berdoa minta maaf pada Allah subhanallah wa ta'ala yang doanya selalu kita sebut robbana ya robbana robbana ya robbana robbana ya robbana robbana aku sana wa illam tahbir 300 tahun Nabi Adam bertobat berjalan dari India jadi maafkan ku Allah dicuekkan ku Allah subhanallah wa ta'ala 300 tahun Nabi Adam bertobat orang emangnya ngeris ngerikan salati oke terusnya tahajud tobat kalau asal ngeris di hambura ngeris deh bu atau orang salati ngerikan ibu-ibu ulang-ulang nasar solat orang tak asal ngeris di paham ini ku Allah padahal Nabi Adam 300 tahun tobatnya Nabi Adam lelembangan di India tapi kajijat jajirah arah tidak dimaafkan oleh Allah subhanallah wa ta'ala sampai lah Nabi Adam kejabat rahmah kemudian berdoa Nabi Adam Allahumma al-fir bejahi Nabi Kalkari Muhammadin s.a.w. ya Allah maafkanlah dosa desaku sebagaimana engkau tulis nama Nabimu terakhir di dalam tiang-tiang surga yang bernama Muhammad sejak itu Allah menurunkan malaikat Jibril kemudian memberitahu kepada Nabi Adam wahai Adam engkau sudah diampuni boleh Jibril tapi kenapa lama-lama banget sampai 300 tahun Allah menguji kesabaranmu Allah menguji ketawakalanmu Allah menguji sampai kemana kesabaranmu kenapa baru sekarang saya dimaafkan karena tadi kau menyebut tulisan yang ditulis oleh Allah di tiang surga yang bernama Muhammad akhirnya malaikat Jibril membawa sebuah kain ditilapkan kasih kain diputer-puter karena Nabi Adam telanjang diputer-puter sampai sekarang kainnya disebut dengan kain ikhrom barang siapa yang naik haji pakai kain ikhrom ikhlas karena Allah subhanallah wa ta'ala memakai jalan-jalannya halal meminta maaf sebelum berangkat kepada tetangganya kepada istri dia kalau ditinggalkan kepada anaknya kalau ditinggalkan kemudian Allah menguji haji mabrur Allah menguji haji mabrur ketika pulang dia pakai kain ikhrom dia bagikan manusia yang suci amin sampai sekarang pakai kain ikhrom dimana itu di Jabara Jabara Nabi Musa ketika mau membelah laut dia tidak bisa laut ternyata laut tidak belah-belah akhirnya Nabi Isa dikasih itu oleh gurunya Nabi Hidir kata Nabi Hidir Isa ingatlah cerita di masa lalu Nabi-Nabi terdahulu akhirnya ingat bahwa disitu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbelaklah laut Nabi Isa ingin jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam pun sama ingin jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah sekarang kita sudah gratis ditakbirkan oleh Allah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi umat Nabi Muhammad bagaimana kita tidak cinta kepada Allah bagaimana kita tidak cinta kepada kemungkinan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibu-ibu penting tidak beris-geris di lapang bapak-bapak jadi cing dia berhitung dunutan kerana satu yang dibela yaitu agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibu-ibu bisa berkumpul iman-rohiman bisa silaturahmi kesini dengan bapak-bapak dengan ibu-ibu dengan anak-anak yang lipstiknya burung gitu mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh amin amin dan berapa alam tanda cinta kita berangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam makanan muludan siap muludan sampai jam 10 siap 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 cinta pada Nabi siap siap cinta pada Rasulullah siap tunjukkan cinta pada Allah siap tunjukkan cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siap muludan sampai jam 10 siap muludan sampai jam 11 siap muludan sampai jam 12 siap muludan sampai jam 2 subuh nah gue orang 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 balik woy woy ibu-ibu hei bapak ibu-ibu ibu-ibu pas sudah satu jam naik ke atas bangun penetia ditulis di penetia maaf selamanya jangan pakai bahasa sunnah ibu-ibu jepah disini tidak ngerti bahasa sunnah apa aku orang tadi saat jam ngomong manah maaf baik kan Allah Allah banyak orang di bawah di langit langit menggun gunung laut laut mongon wakam anak ayinam orang kiyo wajanah saha anu muludan anu datang didia anu itu anus balik tira kurang bintang ke pekatinnya maka pilih ibu anu badai bapak mengalami tinggi bulu dan serang lebih paling sempit jam 12 itu mah di jalan-jalan ya macer bapak kan jadi yang dua belas eh ibu sabar weh ujur 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 kenapa karena disitu ada rahmat Allah subhanallah wa ta'ala kita itu sedang di kamera oleh Allah subhanallah wa ta'ala kurang sedang disorot orangnya orangnya lain iklan namun di nativi mah jadi namun di sinetron orangnya jadi pemeran utama cinta yang hilang yoo alih kabudaku maji maji itu mamah terdingen bersinetron beda udah mau ke sekolah cek mana helang nanti kek olat mah jam 12 oh mamah ngaji 12 lain nah konsekuensi dari maulid ini apa tuh satu Nabi Muhammad SAW menjadi manusia paling sukses paling sukses sebelum ada dunia paling sukses sebelum ada surga dan neraka karena Allah yang pertama kali menciptakan itu adalah Nabi kita Muhammad SAW maka Allah subhanallah wa ta'ala memberikan gelar kepada Nabi Muhammad adalah sayidul awwalina wa sayidul akhirin raja yang pertama didamal oleh Allah subhanallah wa ta'ala didamal raja yang pertama dibuat Allah subhanallah wa ta'ala kemudian dijadikan rasul terakhir oleh Allah subhanallah wa ta'ala maka gelaran Nabi kita itu adalah sayidul awwalina wa al-akhirin orang yang menyatakan Nabi Adam yang pertama bukan surga yang pertama bukan dunia yang pertama diciptakan oleh Allah bukan yang pertama sekali oleh Allah subhanallah wa ta'ala yang menciptakan adalah Nur Muhammad atau disebut dengan Nur Habibi baru disitulah Allah menciptakan surga Allah menciptakan surga dunia Allah menciptakan semua si mahluk ini lam yukhlakil hulku wa la jinau wa la basara kalau aku tidak menciptakan Muhammad maka aku tidak akan pernah menciptakan bumi aku tidak akan pernah menciptakan langit aku tidak akan pernah menciptakan surga dan neraka kalau aku tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW maka aku simpan di dalam Nabi Adam maka aku simpan Sulbi di dalam Sulbi Nabi Adam kemudian aku pindahkan kepada Sulbi Nuh dipindahkan lagi ke Sulbi Idris dipindahkan lagi ke Nabi Ismail dipindahkan lagi ke Nabi Ibrahim terus 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 sampai akhirnya disimpanlah di dalam Abdullah dari Abdullah dititipkan kerahimnya ibunya yaitu disimpan disimpan makalah jurnan alam Nabi kita Muhammad SAW apa kenapa Rasulullah SAW jadi sukses apakah senjata penang menjadi sukses sampai terkenal sampai saat ini diikuti oleh kita sampai saat ini apa yang membuat Rasulullah SAW sukses satu kunci sukses Nabi kita Muhammad SAW adalah dia mempunyai sifat Siti jadi kalau kita mau jadi orang yang sukses ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang sukses mendidik anaknya ibu-ibu yang sukses di mata suaminya bapak-bapak ingin sukses di mata istrinya bapak-bapak ingin sukses di mata anak-anaknya di mata detandanya harus kita mempunyai sifat Sitiq seperti Rasulullah SAW apa sifat Sitiq itu? Sitiq itu adalah bapak-bapak ingin sukses di mata berbapak-bapak ingin sukses di mata berbapak-bapak ingin sukses di mata Bapak-bapak ingin sukses di mata supaya tirir cara ibu bapak ingin sukses di mata dan itu kemudian bukan sukses di mata terdapat tetapi kesempatan kemudian bapak ingin sukses di mata ingin sukses di mata dan memang dia akan menutupi bahagian tidak pagi mesti se incluso bukan oke kita pula enak ta maka ini puan di kooperasi sekenap bulan punya jujur kapan mulainya jujur dari kita harus membelajarkan diri dari sampai saat ini kalau hanya kita pingin jujur maka kita yang harus belajar jujur kepada anak kita lainnya mah ibu-ibu dipinta duit anak-anak neng beli-beli besok kita atas tarak sama mah atasnya sok diberi tarak tarak maa biminta ajis ajis wae gitunya jajan wae ibu-ibu coka bawang dirinya pampangnya ibu-ibu bapak bawang mah tarak bapak bawang mah tarak bapak bapak mau dipinta jadis kumpulan kalinya pak guna ajis satu yo sebarang dua ribu kakok dua ribu ngonjong bapak langsung ngantin bapak ya 4 ribu pulang ngantin ribu yang biasa itu sok ngamak kok ibu-ibu maa minta ajis atu maa bintah yang jajan cok ibu nak hari mana jajan wae mante tebo ga duit cok jajan wae mante tebo ga duit hari tak ibu nyebut emak tebo ga duit lamang rizki ditutupanku malaikat selama opat puluh poe-papuluh peti soh ku naa dibuat tebo ga duit wae ibu nak salamat kudak atasib biar-buar emu namah sepati nama opat puluh poe-papuluh peti ibu maa rakes ka Allah subhanallah wa taala ditutupu rezekina naa tu bilah imit cobalah ibu tadi nurutkan kanjeng nabi sipik bener neng ya temukkali calik idik gali sebagai emak artos maa alatai artos nakit ya artos nakit kan ibu ke meser beas ibu ke meser no ibu ke jajan neng sebulanen lamon air adik pasikan kaneng perebutan neng jajan naon kanituna Sitiq kerasa keta ceng murah kali teo oh nyaman nyawes lah ketewek jajan anak kerasa salam budak hujana awas tau hujana gering jadi budaknya gering emang ah ayah itu cengenokter anak-anak hujan matak gering ke ayah kerasa gimana-mana hujan matak dubur ke ayah diri nanti tajan kekandungan ayah ke ayah notos 2 tahun 4 tahun tajan kekandungan jampe nahi jibuk lamon hujan keluar hujana tapi kami acu harus dibawa robot hujan nyukurkan ketika anak kita makai kehujanan anak kurang kehujanan awas nengtong kehujanan siamun kehujanan menegeri anak kita pulang hujan-hujanan dia pasti sakit bukan karena hujan karena alqadul ummi bahwa doa setiap ucapan seorang ibu itu adalah doa yang tidak dihijab oleh Allah subhanallah wa ta'ala jadi gering nengtong kehujanan gering nengtong kehujanan itu akan kurang semua bapak bapak oke nengtong kehujanan nengtong kehujanan kurang kali hurang kerada harai gak yang hujanan angkori carai kurang nengtong kehujanan kumah nengtong kehujanan kurang kali sepuluh kurang kali sepuluh berpikir ayo 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 hujanan ke harai ilum namo koto gua abis-bapak sop neneng ayo hujanan tapi ada saran ma nonton dia pakai jas hujan pakai payung satu kita harus jujur bapak-bapak kak ibu-ibu sekecil apapun rezeki yang kita dapatkan itu adalah hak istri kita dan anak kita sekecil apapun rezeki jadi jangan bangga suami punya uang gaji sekian jangan pernah bangga suami punya uang sekian jangan bangga punya mobil baru punya kulkas baru segala baru jangan pernah bangga Kenapa karena disediakan rezeki yang diberi oleh suami Allah subhanahu wa ta'ala pada suami itu adalah rezeki yang ditiripkan oleh Allah pada kita untuk istri kita jadi sekali kita hitman kita menutupi rezeki kita mah daya atis ayah nama sami 740 ketimbang pakai seh-hati-hati 250 murah 250 pulanglah 750 rezekinya terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala semakanya itu titipan bu bayangkan, kalau kita menitipkan sesuatu, kemudian titipan itu tidak dikasihkan, kita mau nintip lagi tidak, tidak Allah menitipkan rejeki pada kita untuk istri kita, kemudian kita kita kasihkan kepada istri kita malah kita dikasihkan kepada istri orang lain dari nasi asup angin mak, kerok atau bapak kerok, kagetan kuparun untung, kagetan kuparun oke, ya, upa aku, ya kok kamu bisa bisa ingin, bapak bapak ini, bapak bapak ini, soh, shaloleh kita tinggal gua abis, shaloleh ya, shaloleh wibuna, alhamdulillah, shaloleh bulan kali, gua udah mau, oke, sama saja satu, kita harus diperlajar jujur dan mengajarkan jujur kepada anak kita seorang adik harus mengajarkan jujur kepada kakaknya seorang kakak harus mengajarkan jujur kepada adiknya seorang sahabat harus mengajarkan jujur kepada sahabatnya itulah kejujuran karena dengan kejujuran maka Rasulullah, shaloleh menjadikan Islam ini menjadi saksi bahwa gagungan Allah dan gagungan Rasulullah shaloleh wa alaihi wa salam maka Rasulullah, shaloleh wa alaihi wa salam dikasih gelarnya pun al amin orang yang dipercaya saking jujur-jujur nak, Nabi kita Muhammad shaloleh wa alaihi wa salam dan aneh nak Nuyang membeli gelar al-amin kepada Nabi kita Muhammad shaloleh wa salam itu adalah bukan sahabat-sahabat Nabi tapi orang-orang yang mengusuhi Nabi kan orang-orang ayah di jujur seorang sahabat orang jujur tapi sekarang terus bagul bagul seorang sahabat itu maka belum tentu Nabi Muhammad shaloleh wa salam dikasih gelar al-aminya itu pertama kali oleh pamannya yang disebut dengan Abu Jahal Abu Jahal sendiri yang memenangi Nabi memberi gelar kepada Nabi kita al-amin apalagi sahabat-sahabat karena itu kunci sukses yang pertama kita membangun rumah tangga kita mengundidik anak kita kita menyekolahkan anak kita mengajarkan anak kita mengajarkan tetangga kita bahwa kita harus mempunyai senjata yang ampuh senjata yang ada itu kita belajar jujur amin ya roba amin kuncinya kita harus amanah dengan muludan ini kita mengingat lagi supaya kita lebih amanah seorang istri sama harus lebih amanah maaf maaf katanya senal bapaknya tak mohon ini masalaki supi-sup bergini gawe nyaman pas kaki maaf pas kaki bapak kemana aduin cerita apa amanah amanah setiap setiap yang apapun yang dikasih oleh Allah subhanallah itu amanah amanah yang terbesar kepada kita kita sudah dikasih iman oleh Allah subhanallah kita sudah dikasih islam oleh Allah subhanallah padahal kita tidak meminta pada Allah subhanallah maka yang pertama kita harus kita jaga itu adalah keimanan dan keislaman kita harus kita tetap teguh pada keimanan dan keislaman kita karena tanpa iman dan tanpa islam tanpa kita jaga iman dan islam kita yang sudah diamanakan oleh Allah subhanallah dalam hati kita maka kita tidak akan pernah bahagia di dunia dan akhirat kita tidak akan pernah bertemu dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itulah dengan amanah anak-anak kita ini adalah amanah yang berikan Allah subhanallah istri-istri kita apa ini adalah amanah yang diwasikan oleh Allah subhanallah berapa orang yang menangis ibu-ibu yang tidak mempunyai anak kita mah tidak meminta keluar alhamdulillah maka kita harus jaga anak itu dengan sebaik-baiknya bagaimana cara mengaplikasikan amanah dalam kehidupan sehari-hari ajarkan anak-anak kita tentang bagaimana indahnya islam ajarkan anak kita ngaji yang terdekat jangan dulu yang jauh harus yang dekat dikat kita adakah kami musyola ayat musyola oh aliklas musyola iklas ayah apa usah mana apa usah kita mudahannya apa usah yang dikatakan dikatakan Allah subhanallah wa ta'ala amin dikatakan kekuatan kata bahkan Allah subhanallah wa ta'ala mengawas naik saurang rekuan rekuan tetap dah dihurukan mati pemerintah dihurukan dikampung perumahan bakal paru laman bakal paru tunggu antar Allah subhanallah wa ta'ala naik siap 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 apa apa kita harus mempunyai sifat siap 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 aman kemudian yang ketiganya kita harus punya siap patuh patuna gak apa-apa biasanya tabling dulu tablingnya di belakang kita punya patuna apa patuna itu patuna itu adalah cerdas bukan pintar tapi cerdas beda orang pintar dengan orang cerdas orang pintar itu satu ditambah satu sama dengan dua tapi orang cerdas tidak di dalam hatinya satu ditambah satu sama dengan dua kenapa jadi dua itu orang cerdas orang pintar melihat tong sampah oh itu adalah untuk tong sampah orang cerdas oh itu ada akwa dimcandang dimasukin karena tong sampah itu orang cerdas maka kita harus menjadi orang yang cerdas apalagi sekarang dalam teknik education process atau learning process pemerintah kita senang menggalakkan adanya dengan hot ada hot apa itu hot hot itu high order thinking jadi dimana siswa itu pengetahuan efektif efektif kognitif psikomotor disatukan harus menjadi pribadi manusia manusia yang mempunyai metakognitif maka disebutnya high order thinking nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menjadi nabi yang paling hebat diantara nabi-nabi yang lain tidak mungkin menjadi rasul yang paling hebat diantara rasul-rasul yang lain kalau nabi Muhammad tidak mempunyai sifat patona atau sifat cerdas bagaimana kita menubuhkan kecerdasan di dalam keluarga mari kita ikuti langkah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar anak-anak kita cerdas maka mulai dari kita diri sendiri menjadi orang yang cerdas seorang ibu yang cerdas mengajarkan kepada anaknya terkudu jajarowok ayah ibu-ibu jajarowok ayah 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 kita yang minta jewer kalau di jajarowok bapak bapak yang dihormati oleh kaum ibu-ibu dan di bolehakan oleh Allah subhanallah wata'ala bagaimana kita menubuhkan cerdas kepada istri-istri kita awal dari kita sendiri jadi kita jangan terus maka kita harus mendukungkan sifat cerdas kepada istri kita dari lirik muka kita saja istri kita sudah tahu bapak si bapak keri guru-guru pak pada ngelihat kopi susu atau tez manis tez pahit atau tez kotak atau tez pasaki pak akhirnya kita punya istri yang keras jadi betah pak tapi beda dengan istri yang kita keras melihat situasi dan kondisi ketika kita pulang kerja sudah capek panung ke sepuluh ya orang tepa oke salam ke mana-mana assalamualaikum nampu istri pas nunggu walaikum salam ke woyah ke balik dimana apa ya orang tekes leles dermah capek ayah panung gitu pak ya bagaimana kita menemukan supaya istri kita cerdas maka kita harus mengajarkan kepada istri kita supaya cerdas bagaimana cara mengajarkan cerdasnya maka kita harus bantu pekerjaan mereka kita pulang walaupun kerja sampai lihat anak kita belum mandi kita ambil anak kita kita mandi kita wadahkan budak kita bajuan mama cari ayah pernah coba begitu maka istri lainnya cerdas bu saya kalau pulang kerja diam ya kopi muah 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 minum wah Wade yang nyeser jadi yang minum wah ayah nyelet saya itu kalau pulang sekolah itu setengah empat karena saya ngajar di SMK Negeri Satu Blaret saya asalnya ngajar di SMK Negeri Satu Puakarta asalnya ngajar tahun 2000 di Puakarta di SMP Negeri Satu Puakarta bersama Pak Yoga sampai tahun 2008 saya dipindahkan ke SMK Negeri Satu Puakarta dari 2008 sampai 2016 2016 saya pindah ke SMK Negeri dan saya pun pindah meninggalkan kota tercinta Purwakarta sekarang tinggal di Bandung Peret eh Bandung Barat jadi sekarang ke sini bertamu tapi asal saya dari Cimahi tahun 2000 saya datang ke Purwakarta selama 16 tahun saya tinggal di Purwakarta rumah saya tinggal di Simpang Purwakarta terus pindah saya ke Maracang ke Maracang dari Maracang Pindah ke belakang Gerah Marina jadi setiap kali Pindah Pindah ada yang nama jadi saya sekarang bikin pesantren di Sipendai Kabupaten Bandung Barat terima kasih rata keras kali itu teka-kara sempurna jino cok negang kecil rata oke kalau saya namanya abdi eh iya abdi dulu warikin apa iman cok mau banget tuang-tuang-tuangnya gratis saya lihat kan istri kita supaya istri kita cerdas Alhamdulillah karena istri itu seperti tulang yang pengkok kalau mau kita luruskan secara paksa dia itu akan patah kamu buk ibu segerik akan lebih kelirian ke salah jengin nyerite sedikit ONQ anda tarik bisa ya kita istri daerah Bapakal kita Ya mau kita bapak-bapak Temenang nyerikan Jika jadi istri Kamo dari paman jika Temenang bisa nyerikan Salaki Salaki Tersia ma dasar Lupa tak na Lupa di paman ngorong Ini Jadi di negeri itu di berangkat ya Ajar kan cernas, kalau istri kita lagi sibuk, tahu istri kita lagi sibuk, kurang adil-adil, kaya kurang bicarakan, bantuan, harunya dia dari kecil diurus oleh ibunya, oleh bapaknya di nang na nenek mencet kurang majat di orok nerta istri urang di umuman, urang saka lima nena separagraf urang separagraf, urang nyencerpen, urang nyencerpen, urang nyencerpen, urang nyencerita terus-terusan Istri malamun urang nada na minor, mannena bakal mayor Laman urang minor mayor, mannena bakal wooo, tidak bernada Macam ceri kan nge-terka urang nyencer Laman daya kumalen ah urang teh, langsung kadapur Uma nyalilah, kayak nyalilah seorang pak Pak, nah itu umumah wadah Wios mah, ngubilin mama repot, simpuling tapi syokin tuh Simpuling, namun berelik Umumah wadah A, itu kurang umumah wadah, mamah pasti repot, cokin sama umah Jadi ragu, sadinten Wios, ah, anak umumah wadah Simpulah Nah, itu sekateran yang ngepel Tapi itu santi urang teh Ya, teman juga urangnya segitu Sebalan ade Terus yang ngepel teh, ah, eh, segini sama saya Oh, kemenin di runtuh raskan Yeayy, ayo kita kekejar gue yang cerdas Tapi kalau istri yang cerdas Walaupun kita terus sabar-sabar Itu jadi cerdas, insya Allah Seorang istri Seorang istri juga harus cerdas Insya Allah Kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanallah wa ta'ala amin Yang terakhir Yang terakhir Yang keempat Dengan penuh kasih dan sayang Ga usah keras-keras Seorang istri ga usah dibentak-bentak Seorang suami ga usah dibentak-bentak Anak kita ga usah dibentak-bentak Kamu yang bibir merah Kercarikan telah Kerjakan PR Hayo kerjakan Sehingga kita bisa wali Bodoh Na'udhubillahi min Nih, PRnya kerjakan ya Mamah dileti ngajakkan lo PR Gak capek atuh Nyatuh satu ayah nama nonton nonton sinetronnya PNP Nonton sinetron Mamah didetek itu noh asap bawah lah Kaket tuh bobok, gua hanya kerjakan PRnya Mamah Dedeh teka boborangan Nih ya minta teka dekar kerjakan Terselah dikepah guru Neng, teka bujeng Ngekepah dikerjakan PR Guam lagi ku mama biwarang nonton sinetron Teras biwarang bobo Bebeja ketnya kurang kali teka guru Guam guru abih muntun Dekerjakan PR Baik, biwarang nonton sinetron Terus nonton sinetron Dedeh teka boboan, dideteh dikerjakan cengkuruna bagus walaupun kamu tidak mengerjakan PR tapi kamu sudah mempunyai sifat Siti sudah mempunyai sifat jujur masih kayaknya berhasil tapi aku mudah bapak abita atas pak guru itu guru abita atas kelihatan PR atas tapi mana tinggal enggak berapa rincang mana kamu tukang yang sudah itu mana petugasnya ini Pak nih apapun sekecil apapun yang kita ketahui dengan kebenaran maka harus kita sampaikan kepada anak-anak kita dengan lemah lembut sudah dari anak kita kita bisa ketetangga kita dari ketetangga kita terus maka dunia ini akan dirobah oleh kita dengan apa satu dengan Siti dua dengan amana tiga dengan batonah empat dengan tal tablik buku Oyo muda murangkali urang joleng di jenteng jelas hoyong jen jen anugatona hoyok ano jen jen tablik hoyong hoyong setiap bobo kurang kali kurang buka ya mon mona nana nanya mon mona nanya mon mona dibuka buku sekecil surat al-in shiroh di lu kali saya penuh diajarkan bukan jen nabi buka di ayat surat al-in shiroh sop surat al-in shiroh bang bismillahirrohmanirrohim wawato wawato taketabu di lu kan kali Insyaallah udah kurang langur kirang patonah bakal jadi murang kali kepatonah kurang kali orang uang uang merada berdegong Insyaallah jadi bakal di luar biasa buh ngomongin salah ke orang narabah om buka gitu tapi kuluh bereh lo batidur disiqlengauan nangisah semua nah lah mau isti ulang bang amak gitu pak di luar biasa di luar biasa in shiroh bakal sop alhamdulillah kurangkali singkuri keno'alit hampir ungal wangi diawaskan kita alhamdulillah jajan setahun jajan setahun terus biasa mapah ayona terus biasa anakte yuswanaga 159 berkuda-kuda barudang penyelingan jauh lamun maha bae 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 способ kah ikau ngalungi diawasan alam nah Aku sangatku Ibu nampaknya rajin bukan adana Ibu dibuna mama surolah Pasokro kuwadun akan tawin suratu jadi apabila kita ingin sukses di dunia satu kita harus menjadi pribadi yang jujur tidak boleh menjadi pribadi yang pengen dua kita harus beramah-amanah sekecil apapun yang diberikan oleh Allah subhanallah wa ta'ala kita berusaha menjaga amanah itu karena nanti amanah itu akan ditabih oleh Allah subhanallah wa ta'ala kalau baik maka akan baik kepada kita kalau kecelekan maka kecelekan itu akan kembali kepada kita ketiga kita akan berubah dunia ini dengan faktor dengan kecerdasan kita mulai dari diri kita sendiri berikanlah contoh kepada orang yang terdekat kita menjadikan suri tauladan agar kita menjadi orang-orang yang cerdas sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana Nabi Muhammad s.a.w. mencetokannya pada putra-putranya bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad s.a.w. kepada istrinya bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. mencontohkan kepada kita semua Nabi Muhammad berikan kasih sayang kepada sahabat-sahabatnya sampai sampai Nabi Muhammad rela tidak mempunyai apa-apa agar sahabat-sahabatnya semuanya bisa bahagia bersama Rasulullah s.a.w. bagaimana perjuangan Rasulullah s.a.w. bagaimana perjuangan Rasulullah s.a.w. memberikan suri tauladan agar terus tercatat sampai kita dan mudah-mudahan kita terus bisa menjadi suri tauladan bagi keluarga kita bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi tetangga-tangga kita yang akhirnya Allah s.a.w. memberikan rahmat dan makdirah kepada kita semua kita bisa bahagia nanti di dunia dan di akhirat amin ya Allah s.a.w. berusaha menjadi sifat tablik sekecil apapun yang kita ketahui di atas kebenaran kalau itu betul-betul kebenaran maka sampaikanlah bila kita mempunyai sesuatu hal yang kecil tapi benar maka kasih tahulah kebenaran itu karena kebenaran, sungguhnya kebenaran itu adalah menunjukkan kebaikan dan kebaikan itu adalah menunjukkan jalan ke surganya Allah s.w.t. dan alam jadi kesimpulannya pada kesimpulannya pada maulid hari ini mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur pribadi-pribadi yang amanah, pribadi-pribadi yang matonah dan pribadi-pribadi yang selalu tablik dengan mengharap ridho Allah s.w.t amin ya rabat alamin sebelum ditutup ya kita berada dulu Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad Allahumma salli ala alihi sayyidina muhammad Allahumma salli alihi sayyidina muhammad biyamad malalika hapil adhi adhi jodhanamil hijabati illahi nawa sallam alihi sayyidina muhammad Allahumma salli alihi looking atin Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Allahumma Alhamdulillah 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 Alhamdulillah